oke bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel bro ricardo asik nah cuy jadi hari ini tuh saya pengen bersih bersih motor si umar cuy nah jadi banyak banget dari kalian yang selalu komentar di ig ataupun di youtube bang kok bisa sih si umar kincelong kincelong kayak gitu gitu kan nah jadi kenapa si umar kincelong karena saya selalu rawat cuy karena apa ya apalagi bodinya tuh dia si umar selalu saya cuci kalaupun kotor sedikit si umar langsung cuci cuy nah itu sih salah satu cara buat ngerawat motor cuy nah tapi sayangnya itu si umar bodi kasarnya cuy udah mulai pudar dan sekarang ini saya mau nyobain pake produk dari blackpix karena produk ini melapis si bodi kasarnya jadi lebih item lagi cuy jadi gak usah dicet gak usah di apa ya di repain lagi makanya saya juga penasaran sih nah ini produknya nih ini tuh dari blackpix dan saya juga penasaran sih cuy karena ini tuh katanya bisa bertahan sampai satu tahun makanya saya bener-bener penasaran untuk produk ini cuy nah dan pemakaiannya bener-bener gampang banget ini pokoknya nanti tahapan-tahapannya saya mau kasih tau ke kalian apa aja tahapan-tahapannya gitu kan makanya kalian harus ikutin video ini dari awal sampai akhir jangan di skip-skip juga cuy dan sebelumnya sih kalau bodi halusnya si umar udah bener-bener kincelong banget cuy cuman si umar bodi kasarnya bener-bener udah pudar banget cuy makanya saya juga pengen ngeremajain lagi warnanya gitu kan nah saya pengen coba pake produk blackpix ini cuy katanya sih emang bagus juga dan rekomendasi juga cuy pokoknya ikutin aja video ini dari awal sampai akhir oke cuy let's go nah broy ini tuh yang wajib harus pake sabun dulu karena biar nggak ada bekas-bekas minyak atau apapun dan ini wajib banget harus dicuci sampai bersih dulu cuy ini tahapan awalnya sih sekarang saya mau pasangin ini dulu di tengah-tengah ya jadi biar kita tahu nanti hasilnya gitu kan setengah nanti kinclong setengah lagi masih kusam cuy nah kita pasangin disini nah sekarang udah beres nih untuk bagian sini sekarang kita ke bagian sana nah kita di bagian sini juga kita gosok sih biar tahu nanti before afternya nah cuy sekarang udah terpasang nih si apa namanya si double tipnya jadi ini buat ngekat antara sini sama sini ya cuy nah dan ini juga sama sekarang kita aplikasiin si Blackpix ini ke sini cuy nah cuy jadi ini tuh di aplikasiinnya ke siniin dulu nih ke busanya sedikit-sedikit aja nggak usah terlalu banyak cuy nah jadi tinggal gosokin ke sini dan ini tuh bisa sampai dua kali cuy kalau misalkan satu kali memang hasilnya bakalan agak kurang kurang item makanya kita bakal coba aplikasiin untuk dua kali cuy nah cuy dan si apa namanya si aplikasiannya itu harus satu jalur kayak gini cuy nggak boleh dua jalur nah kalau misalkan ke bawah terus aja ke bawah kayak gini nah cuy ini untuk tahapan awalnya ini untuk polisan pertama udah terlihat beda sih nah kalau misalkan jelas di kamera ini bener-bener udah beda cuy nah jadi kita aplikasiinnya itu harus dua kali nanti satu kali lagi kalau udah kering cuy nah cuy sekarang kita bagian sini nih kita sama juga biar nanti keringnya agak nggak beda jauh gitu kan gila sih ini bener-bener langsung kelihatan cuy padahal baru satu kali doang nah untuk yang seperti ininya nih cuy karena dikasih juga ini nih dikasih poasnya dari sana jadi kita aplikasinya pakai ini selamat menikmati dikasih juga Nah broy untuk tahap pertama sekarang udah Dan setelah itu tunggu dulu sampai 30 menit atau sejam Tapi sih ini kayaknya 30 menit doang udah kering Karena cuacanya lagi bener-bener keren banget sih cuy Oke nanti kita lanjut untuk pemolesan kedua oke Nah broy sekarang kita pemolesan kedua ya Biar lebih totalitas Mantap sih ini satu kali aja udah kelihatan cuy Oke Sampai jumpa 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 Sampai jumpa